Rabu sore tujuh anggota Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendatangi LAPAS Sukamiskin Bandung-Cobar. Dengan penjagaan ketat anggota kepolisian Polres Tabes Bandung, tim dari KPK langsung memasuki LAPAS. Selama empat jam, mereka melakukan penggeledahan secara tertutup. Kedatangan KPK ke LAPAS ini untuk membuka segel pada kamar milik Kuat Amin dan Tubagus Hairiwardana. Dari hasil penggeledahan, KPK membawa tiga kantong berisi dokumen yang dibawa dari dua kamar tersebut. Selanjutnya, pihak LAPAS memastikan Tubagus Hairiwardana telah kembali menempati kamar yang sebelumnya di segel KPK. Sementara Kuat Amin masih harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Boromius Bandung. Dan dalam proses penggeledahan, pembukaan segel, ada beberapa barang yang dibawa oleh pihak KPK. Yaitu ada tiga kontainer plastik yang dibawa oleh KPK dari kamar buat Amin sama kamar pahlawan. Sebelumnya KPK menyegel dua kamar milik Fuat Amin mantan Bupati Bangkalan dan Tubagus Hairiwardana karena keduanya tidak berada di kamar dan alasan sedang dalam perawatan. Penyegelan tersebut dilakukan pada saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Kepala LAPAS Wahid Hussein dengan kasus dugaan terima suap jual-beli fasilitas. Anggi Putra melaporkan untuk NET.